Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Rusia ancam Amerika Serikat dan Inggris siap hancurkan rudal ATACMS. Rusia mengancamakan menghancurkan setiap upaya Amerika Serikat kembali mengirimkan rudal jarak Jawa ATACMS ke Ukraina. ATACMS merupakan sistem rudal taktis Angkatan Daratam Amerika Serikat yang dirancang sebagai rudal jarak jauh dengan jangkauan tembak hingga 190 mil atau 305 km. Rusia juga mengancam akan menghancurkan rudal jarak jauh Stromshadow yang dipasok Inggris ke Ukraina karena akan sangat membahayakan posisi Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Rudal Stormshadow juga merupakan rudal jarak jauh dan memiliki jangkauan tembak 155 mil atau sekitar 249 km. Sejauh ini Ukraina sudah menembakkan kedua rudal tersebut ke target sasaran Rusia di wilayah yang diakui secara internasional sebagai wilayah Ukraina. Ukraina menggunakan rudal ATACMS dan Stormshadow untuk menyerang pangkalan Rusia di dalam Ukraina sendiri. Rusia sudah menyampaikan peringatan keras kepada Barat terkait pengiriman rudal jarak jauh dan izin penggunaannya. Moskow menganggap keputusan apapun untuk mengizinkan Ukraina menyerang Rusia dengan rudal jarak jauh berarti memperdalam keterlibatan langsung Amerika Serikat dan Eropa dalam perang Rusia-Ukraina. Mengutip Reuters, Rusia mengeluarkan peringatan tersebut ketika Ukraina mendesak Amerika Serikat dan Inggris untuk mengizinkan Ukraina menembakkan rudal itu ke target jauh di dalam Rusia. Demikian berita terkini terkait Rusia ancam Amerika Serikat dan Inggris siap hancurkan rudal ATACMS. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Nori Serah dan seganap kru yang bertugas. Pamit tundu diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.